Intro Halo Youtuber, jumpa lagi dengan Kang Basir Tapi Kang Basir sekarang megang kamera Nih, lagi Kurang personil Nah di depan ada arti Kang Basir Nggak enak, kalau dia yang megang kamera Siapa yang mau Jadi narasumber? Kang Ajat, mau nanya nih Kang Ajat Ini, tanaman ini tuh Saya sering lihat nih, di pengarangan-pengarangan rumah Nah, kayaknya banyak banget Peminatnya Atau orang yang menyukainya Ini apa sih Kang Ajat? Ini tuh namanya aglonema, Kang Aglonema? Iya, aglonema Keunikannya apa sih? Ini dari daun, Kang Jadi daunnya itu, coraknya itu warna-warni Dan juga ada yang Kadang daunnya itu, coraknya itu lebih tajam Lebih merah seperti ini, Kang Nih, sebelahnya ini, Kang Nah, ini nih, tuh Ini kelebihannya itu dari daunnya seperti ini Oh, kayak gini Oh, kayak gini Ini, harganya berapa nih Kang? Ini kurangnya udah harganya Mungkin dia sekitar Rp. 100.000an lah Mungkin Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000an Mungkin insya Allah Harganya sekitar segini Kalau Kang Ajat, suka nggak? Kalau Kang Ajat, sebenarnya kurang hoki Kang Dia dianggur memang itu Aku pernah nyoba Sebelum di anggrek itu, Kang Ajat memang di aglonema ya Cuma banyak yang lati Oh, iya Karena memang mungkin Kang Ajat pengetahuannya masih kurang cukup ya untuk mengenal aglonema Tapi setahu Kang Ajat sih memang aglonema itu perlu perhatian khusus ya dibandingkan dengan yang lain Seperti, nggak harus khusus, lebih khusus lah daripada anggrek gitu kan Jadi perawatannya memang harus maksimal Setahu saya nih Kang Ajat, mohon maaf nih ya Katanya aglonema itu hanya bisa diurus oleh orang-orang yang sudah berumah Tah nggak katanya Kang Ajat? Emang gitu? Iya, makanya Kang Ajat gagal Oh, makanya Kang Ajat kurang hoki ya? Iya, kurang hoki Berarti Kang Ajat ke rumah tangga dulu dong, Kang Iya, kemarin kan saya lihat Kang Ajat sudah beli tangganya Tapi belum rumahnya Rumahnya belum ya? Belum, gimana ceritanya coba Makanya rumah dulu baru tangga Iya, nanti rumahnya setelah tangganya baru rumahnya gitu Btw, udah ada gadis yang mau sama Kang Ajat belum? Alhamdulillah, Kang Nggak usah di... Itu udah jadi rahasia umum Kok rahasia umum Kang bahasin sama kata Dewi doang yang tahu Wendwain itu belum Oh, eh tapi dia pakai kacamata nggak? Nggak Pantesan Kenapa? Kok mau sama Kang Ajat gitu? Iya, jelas lah Coba pakai kacamata Aku itu kan ala-ala Korea orangnya Hah? Oh, pantesan kayak Kim Jong-un Kim Jong-un, sekarang ini King Kong Kembali lagi ya Kang Ajat Nah ini cara ngurus ini gimana Kang Ajat? Ini sih kalau sepengetahuan Kang Ajat ya gitu ya Medianya itu yang tetap harus-harus ya Dia nggak terlalu... Nggak apa? Kering lah ya, nggak menyerap air ya Nggak menyerap air gitu kan Terus juga akarnya itu bisa tumbuh dengan baik Maksudnya itu akarnya bisa... Nggak... Medianya nggak apa ya Kang? Nggak... Nggak ngebata gitu apa sih namanya? Oh iya Nggak keras gitu ya Nggak keras gitu ya Jadi akarnya bisa... 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 Tumbuh dengan baik Jadi kita menggunakan sekamentah kayak gini Sekamentah kayak gini nih Dan biasanya kalau nanam yang kayak gini Setau Kang Ajat itu potnya disesuaikan dengan ukuran tanaman yang akan kita tanam Kalau misalkan tanamannya kecil Kita juga potnya juga harus kecil Jangan terlalu gede dulu Karena kalau potnya lebih gede Itu akan cederung lebih rentan untuk busuk Oh iya, itu ya Segini cukup nih Ukurannya untuk yang segini Potnya mungkin pot 15 mungkin lah Segini Ini cocok nih, paras Dia juga kan kalau misalkan pengen bentuknya roset bagus Jadi kalau misalkan matahari dari sana ya Nanti kan dia cenderung ke sana Nanti kalau itu sempat kita balikan lagi gini Jadi nanti dia bentuknya itu akan meroset Dan dia juga kayaknya nggak suka panas Harus ternahungi Seperti antro riwung Oh gitu Kalau ini Kang Ajat, cara budidayanya nih Misalkan saya beli satu Tapi pengen jadi dua atau tiga Itu gimana Bisa dari anak nih Bisa juga dari anaknya Bisa juga kita cangkok batang juga gitu Kang Hah, cangkok batang? Hah, cangkok batang Kalau ada sih contohnya sih Mungkin saya nanti bisa Bisa contohkan Tapi nanti di sini nggak ada Dan saya juga nggak punya Jadi kita bisa contohkan Jadi gini Jadi misalkan ini batang udah panjang Ini batang udah panjang nih Ini kan udah nggak ada daun Batang sini tuh misalkan Nah nanti kita di sini itu dilukai sedikit Dilukai sedikit kalau nggak salah ya Dilukai sedikit Dilukai hatinya kan? Nggak, dilukai batangnya Oh batangnya Biar nanti untuk memicu pertumbuhan akar kan Nah setelah itu di sini dikasih Dikasih aqua atau apa gitu kan Di sini Nanti aquanya itu Menutupi yang luka ini Oh gitu Nah menutupi luka ini Nanti diisi media Nah nanti setelah selama beberapa bulan Dia akan tumbuh akar Baru bisa kita potong gitu Itu bisa caranya Soalnya kalau langsung kita setek Kita tuncap Itu Resikonya kan Untuk setelah setingkatnya lebih tinggi Bisa juga sih pakai itu Kang Yang Kalau kita mau potong langsung gitu ya Cekas dipotong gitu Ada tuh yang buat Apa tuh ya Buat bunga-bunga potong Kan biasanya ada tuh yang kayak Spon-spon yang hijau itu Kang Oh iya iya Kita tinggal tuncepin aja Disitu terus kita tanam Itu bisa itu Sebentar dituncepin itu apa sih Dimasukin ke medianya Itu lah gitu lah Di tutang Karena busa itu apa sih Saya namanya lupa Itu bisa nanti Nanti langsung ditanam juga Dia akan cepat tumbuh akar Oh gitu Berarti ini gak cocok Buat saya Kang Ajat Iya Kita juga gak cocok kayaknya Soalnya saya gak bisa melukai Siapapun Oh gitu Termasuk Termasuk Iya termasuk Bu Dewi Kalau ke Kang Ajat Kayaknya saya tega sih Kayaknya Sering gak mau Kata aku itu Iya karena memang Harus dimusnahkan Kalau orang gak laku-laku Untung Kang Ajat ini Kamu ngeluncet lama-lama Ini lama-lama saya laku Untung Kang Ajat Mau menikah ya Ini Kenapa? Teman-teman Ini Kang Ajat Sudah tunangan loh kemarin Aduh Nah Kebetulan Sekarang Jangan Diumbar-umbar Kayak awal Mau Mau menikah Tapi kena corona Akhirnya diundur Ini Eh Ini Kalau mau beli Ini dimana nih Ini masih Di virus orchid juga Masih virus orchid Masih Serba ada ya Virus orchid ya Segalanya disini Gitu kan Jadi jangan Jangan ragu-ragu lah Kalau mau beli kesini Karena dia juga ada Ada Dia juga jualan di Shopee Kalau gak salah ya Tang di Shopee Facebook juga Langsung juga bisa dia Eh orangnya amanah gak sih Amanah dong Jelas Insya Allah Ratanya orangnya teh pitri Bukan amanah Amanah itu sifatnya Oh Nama-nama Ngeselin Gakudah nih Tiang dimakan nih Kita kenalin dulu nih Ini ada jenis-jenisnya nih Oh ada jenisnya juga Ini kalau gak salah Namanya Hengheng Hah Hengheng Yang bener Seingat saya ya dulu ya Ini namanya Hengheng Henghengnya sambil megang kening dong Henghengnya Ah Sekarang ngajak Lagi Hengheng Oh ini Hengheng Oh ini Hengheng Terus ini aku gak tau namanya apa Ini satu jenis juga Iya Satu jenis Ini namanya Aduh apa ya Bigroy Bigroy Karena dia besar Karena dia besar Ini Bigroy Bigroy Ada lagi Ini namanya Kocin Kocin Ini Kocin Terus ini kalau gak salah Aduh aku lupa nih namanya apa ya Enggak ingat Kocin Ini siam ruby kalau gak salah Apa itu Ini namanya siam ruby kalau gak salah Ini siam ruby kalau gak salah ya Ini siam ruby kalau gak salah ya Ini soalnya aku Nah ini lipstick Hah Ini lipstick Lipstick Cuma ini yang versi seperti ini kalau gak salah Kok disebut lipstick Karena mirip bibir Ini ada lipstick ini Makan sebenernya Mirip bibir Ini aku lupa Ini namanya apa Lupa juga Ini lupa aku namanya Cuma sedikit sih Kang Ajat Kopanya itu gak terlalu banyak Hmm Kang Ajat memang cuman Ahli Angrek doang ya Ini aku ingat Apa itu Ini namanya Snow White Snow White Snow White Ini lupa nih Ini apa nih Kayaknya sih Harganya lumayan kalau yang ini Berapa tuh Mungkin Seratus Mungkin ya Mungkin Mungkin Karena ini kayaknya beda Langsung aja tanya ke Teh Fitri ya Kalau selain Angrek Kang Ajat gak mau jualan ya Bukannya gitu Kang Maksudnya itu Duitnya kebanyakan Tahu saya juga Iya Alhamdulillah Eh Kang Ajat Teh Astri sukanya apa Kang Ajat Kalau bunga Astri itu sukanya Angrek Oh Angrek Iya Ah jangan-jangan Memu jodohnya itu Di komunitas Angrek ya Iya dong Oh gitu Saya benar-benar suka Angrek Calon istri suka Angrek Sayangnya suka Angrek Enak Angrek saya Ntar diambilin Lama Mertua Iya gak apa-apa Angrek diambilin Mertua Kamu kan Bawa Anaknya Iya Tentang lah Tentang Dijamin lah Orang tuanya itu Juga mengorbankan Anaknya loh Luat Kang Ajat Kalau saya jadi orang tuanya Saya mikir-mikir loh Benar Tengah ya Orang tuanya yang mendidik gitu ya Ya Nah gue tinggal menikmati Gedenha Alah iya cuma dituker sama Angrek doang Cuma nalo ya Tega ya Tega banget nih Kang Ajat Ya udah kita aja ya Emang mau kemana? Pergi Kemana? Yang kencing Doyan kencing Ya udah tutup dulu Ya udah Ketemu lagi di video-video berikutnya Tetap di channel youtube Kang Basir Travel Jangan lupa Yang belum subscribe Subscribe Like Commentnya juga dikongru Yang kalau mau order Nanti deskripsinya ada di bawah Oke Teggetri Pairus Orchid ya Ya Tetap di channel youtube-nya Kang Basir Travel Mau minta doa gak? Minta doa apa? Semoga Semoga koronnya lebih cepat berakhir Karena saya mau nikah Saya mau nikah Amin doain semua ya Semoga Diri doa Allah SWT Amin Semoga Kang Ajat Menikah dengan Teh Astri Amin Menjadi keluarga yang sakinah Mau ada Warohmah Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax